Shalom Jemaat Tuhan, ayat devotion kita hari ini terambil dari 1 Petro 1 ayat 3-4 yang berpunyi demikian Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kamu Bulan lalu kita harus saja merayakan kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus Dua peristiwa yang dirayakan di dua hari yang berbeda tetapi tidak bisa dibisahkan satu dengan yang lain Kalau di kematian kita mengingat akan kasih dan juga kemenangan Tuhan atas dosa-dosa kita Maka di kebangkitan Tuhan kita berbicara tentang kemenangannya atas alam maut atau atas kematian Seberapa banyak dari kita yang sadar kalau manusia itu sering menghindarkan diri dari apa yang namanya kematian jasmani Segala cara kita lakukan untuk menghindari atau memperlama adanya kematian tersebut menjemput kita Tetapi sampai hari ini tidak ada yang bisa Seberapapun berkuasanya kita atau seberapapun kayanya kita tidak seorang pun dapat menghindarkan kematian itu Nah tapi jangan khawatir dulu Hari ini ada peta sukacita buat kita Bahwa ayat ini mengingatkan kita bahwa kebangkitan Yesus Menjamin ada suatu bagian yang tidak dapat binasa Yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu Tersimpan di surga untuk kita Di ayat selanjutnya ayat 5 dan ayat 9 bercerita tentang keselamatan jiwa kita Ya keselamatan jiwa itu telah dijamin oleh Tuhan Suatu hari kelak di surga nanti kalau kematian jasmani tidak bisa kita hindarkan Maka kita percaya kita akan punya kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Dan bukan cuma kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Suatu hari kelak kita akan bertemu dengan orang-orang kudus Orang-orang yang kita kasihi yang telah meninggal sebelum kita Karena itu Bapak Ibu Jemaat Tuhan tetap jaga iman Suatu hari kelak kita akan bertemu dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan rekan pelayanan yang kita kasihi Ada pengharapan untuk kita Pesan yang luar biasa dari Tuhan untuk hari ini Dan besok adalah hari yang sangat luar biasa untuk kita Hari dimana kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus Karena itu persiapkan diri kita untuk ibadah Dan ikuti terus program devotion ini karena ada pesan yang luar biasa untuk kita besok Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!